Intro Romain Grosjean mengalami kecelakaan bergerikan pada gelaran F1 Bahrain malam tadi Pembalap tim Haasitu Jaris tewas dalam insiden tersebut, untungnya dia selamat Kecelakaan yang lebih mirip sebuah film Asher ini terjadi pada lap pertama GP Bahrain Di sirkuit internasional Bahrain pada minggu 29 November 2020 malam Semua bermula saat mobil VF20 yang dikendarai Grosjean dihantam dari belakang oleh pembalap lain Dalam benturan tersebut terlihat percikan api dari bagian belakang kendaraan Grosjean Sejurus kemudian mobil itu kehilangan kendali dan tinggal keras menghantam pembatas sirkuit Sesaat berselah, hendakan terjadi pada mobil itu Bola api yang cukup besar bisa disaksikan muncul dari hasil keras itu Api besar membakar VF20 milik Grosjean Dari udara terlihat kalau mobil tersebut terbelah dua, nyaris, tepat di tinggal Memisahkan bagi depan dan belakang Beruntung tidak ada kurban jiwa dalam kecelakaan itu Grosjean berhasil menyelamatkan diri Dibantu Marshall, ia berhasil melompati pagar pembatas untuk keluar dari kobaran api besar Grosjean langsung dibawa ke rumah sakit angkatan bersenjata Yang berlokasi tak jauh dari sirkuit Dia beginap di rumah sakit tersebut untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut Hello everyone Just wanted to say I am okay Well, sort of okay Thank you very much for the messages I mean, I wasn't for the halo some years ago But I think it's the greatest thing that we go to Formula 1 And without it I wouldn't be able to speak to you today So, thanks to all the medical staff at the sirkuit at the hospital And hopefully I can write you quite soon some messages and tell you where it's going Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you